Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama ajaran agama Islam dan pedoman hidup Setiap surat dan setiap ayat di Al-Quran memiliki khasiat dan manfaat tersendiri Berikut adalah beberapa contoh khasiat yang terkandung dalam beberapa surat di Al-Quran Yang pertama adalah surat Al-Fatihah atau surat pembukaan Dikenal sebagai umul kitab atau induk Al-Quran Al-Fatihah memiliki keutamaan besar dalam Islam Rasulullah SAW menyebutnya sebagai doa yang paling utama dan penting bagi umat Islam Membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat wajib adalah kewajiban bagi setiap muslim Dikatakan memiliki sifat penyembuh dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit fisik maupun non-fisik Yang kedua adalah surat Yasin Surat ke-36 Dikenal sebagai jantung Al-Quran Surat Yasin memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Membaca surat Yasin pada waktu pagi dapat membawa kemuliaan dan keberkahan Membaca surat Yasin bagi orang yang sakit atau yang sudah meninggal Diakini membawa manfaat besar Yang ketiga surat Ar-Rahman Surat ke-55 Surat Ar-Rahman menegaskan sifat kasih sayang dan rahmat Allah Yang meliputi segala sesuatu Membaca surat Ar-Rahman secara rutin dianggap membawa berbagai kebaikan dan rahmat dari Allah SWT Dikatakan juga memiliki sifat penyembuh bagi penyakit fisik maupun spiritual Yang keempat surat Al-Waqiyah Surat ke-56 Surat Al-Waqiyah menggambarkan peristiwa hari kiamat dan kejadian-kejadian setelahnya Membaca surat Al-Waqiyah diakini membawa keberkahan dalam rezeki dan menjauhkan dari kemiskinan Dikatakan dapat melindungi pembacanya dari kefakiran Yang kelima surat Al-Kahfi Surat ke-18 Surat Al-Kahfi mengandung kisah-kisah penting tentang keimanan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Diakini membawa perlindungan dari fitnah dajjal Dikatakan pula dapat memberikan cahaya di dalam kubur bagi orang yang membaca secara rutin Ini hanya beberapa contoh Dari banyak surat Surat yang terkandung di dalam Al-Quran Yang memiliki khasiat dan manfaat tersendiri Setiap surat memiliki pesan Ikmah dan keutamaan yang berbeda-beda Dan setiap muslim dianjurkan untuk membacanya Memahaminya dan mengambil manfaat dari ajaran yang terkandung di dalamnya Sahabat Nadia yang dirahmati Allah Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton